Pemirsa kasus kematian ayah dan anak balitanya di Koja, Jakarta Utara memasuki babak baru. Hasil otopsi menunjukkan kedua korban meninggal dalam waktu yang berbeda. Sang ayah meninggal dunia lebih dari 10 hari, sementara sang anak meninggal lebih dari 3 hari. Tiga hari pasca penemuan dua jenazah di permukiman warga di Jalan Balai Rakyat, Koja, Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab kematian korban. Dari hasil otopsi sementara, kedua jenazah mengalami rentang waktu kematian berbeda. Korban H diduga telah tewas 10 hari lebih, sementara anaknya 3 hari sebelum akhirnya ditemukan warga. Istri korban yang merupakan saksi kunci masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri, sementara itu anak korban lainnya telah diserahkan ke pihak keluarga lainnya. Penelusuran CCTV tengah dilakukan untuk mengungkap kronologis kejadian. Korban H sendiri terakhir kali terlihat dan berkomunikasi dengan keluarga pada tanggal 18 Oktober lalu. Otopsi yang bisa kami sampaikan hari ini hanya menyebutkan usia kematian. Usia kematian dari korban bapak-bapak tadi adalah usia kematiannya sekitar 10 hari ke atas. Kondisi TKP yang rusak menjadi salah satu penyebab kasus ini sulit terungkap. Meski telah melakukan dua kali olah TKP, Polres Metro Jakarta Utara berencana menggelar kembali olah TKP. Dari Jakarta, Dafa Akbari TV One mengabarkan. Pemirsa kami akan berbincang lebih lengkap tentang perkembangan terbaru kematian ayah dan anak di Koja. Sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini, Kapores Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arief Setiawan. Selamat malam Pak Kapores, ini berdasarkan hasil otopsi selain rentang waktu kematian. Apakah sudah diketahui juga Pak, apa yang menyebabkan kematian korban? Baik, terima kasih. Selamat malam Mbak Agita. Jadi memang penyebab kematian korban itu menjadi kunci utama untuk proses penyelidikan selanjutnya atau penyelidikan terungkapnya peristiwa bidana yang ada atau peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, dari hasil otopsi, hari ini kita hanya bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan umur kematian. Di mana korban laki-laki dewasa berinisial H tadi adalah kurang lebih 10 hari. Sementara untuk korban laki-laki usia sekitar 2,5 tahun itu usia kematiannya 3 hari. Kemudian dari TKP, tadi karena ada informasi TKP rusak, kami ingin memperjelas bahwa TKP yang kita temukan memang kondisi rumahnya dalam kondisi yang tidak beraturan. Jadi peletakan barang, kemudian beberapa tempat yang berserakan juga menunjukkan bahwa TKP ini sudah tidak beraturan dari kondisi yang normal kalau dihuni oleh orang. Demikian Pak. Oke, bagaimana dengan pemeriksaan CCTV Pak dan juga perkembangan pemeriksaan terhadap istri, korban? Ini kan merupakan saksi kunci. Betul, bahwa di dalam rumah ada 4 orang dan 2 korban meninggal, 2 masih hidup yang kita harapkan. Betul-betul adalah saksi dari istrinya yang saat ini sedang dalam masa perawatan di rumah sakit keramat jati. Baik terhadap recovery badan atau kondisi fisiknya maupun recovery dari sisi psikologisnya. Sedangkan untuk CCTV kita ingin meyakinkan bahwa ada atau tidaknya orang lain atau orang asing atau orang di luar 4 orang di dalam TKP tersebut yang masuk ke TKP. Tapi dari CCTV dan dari keterangan masyarakat atau warga setempat belum ada tanda-tanda apakah ada orang lain yang berada di TKP. Jadi ketika kita menemukan di TKP ada 4 orang, begitu yang informasi yang kemudian kita dapatkan dari lingkungan sekitarnya. Baik. Pak Kapores tadi sempat dijelaskan bahwa kondisi TKP ini memang rusak. Seperti apa sebenarnya kondisinya Pak? Apakah memang jangan-jangan ada sengaja dirusak atau ada perkelahian yang terjadi di sana? Ini yang kemudian kita harus menindaklanjuti dengan pembuktian berikutnya. Kalau dari pintu masuk sepertinya memang tidak ada. Tidak ada indikasi ada orang lain yang masuk ke rumah tersebut selama perisiwa itu terjadi. Kondisi yang rusak yang dimaksud adalah bahwa kondisi rumahnya sudah berantakan. Letak-letak barang tidak beraturan, kemudian di mana tempat antara korban meninggal dunia dengan ditemukannya istrinya itu juga berantakan. Lalu posisi korban anak kecil juga berada di kamar juga kamarnya berantakan. Jadi ini memang harus kita dalami lebih lanjut dengan penyelidikan. Dan karena itu kita akan melakukan olah TKP ulang untuk pembuktian yang lebih dalam lagi. Baik. Dari informasi juga kan ini mobil dan juga kendaraan ataupun motor ini masih berada di lokasi atau berada di rumah. Apakah ini bisa ada dugaan dari pihak kepolisian? Artinya memang tidak ada motif perampokan tapi memang ada motif dendam atau sebagainya Pak? Kami belum berani beranjak ke motif ya. Tetapi kalau dari fakta yang ada di TKP, kendaraan juga sepertinya tidak pernah disentuh dalam waktu yang lama. Banyak berdebu dan dua kendaraan itu, satu roda empat, satu roda dua, sudah kita identifikasi atas nama pemilik yaitu insinyur AMK. Oke. Apakah ada kendala sejauh? Kita identifikasi sebagai korban lagi-lagi ya. Baik. Ada kendala sejauh ini Pak dari pihak kepolisian untuk menelusuri kasus ini? Kami menunggu Pak. Kami menunggu pembuktian secara saintifik terhadap yang pertama kekerasan atau luka-luka atau adanya darah atau apapun pembuktian yang ada di TKP yang kemudian secara signifikan berkorelasi dengan kematian korban. Atau utamanya adalah bagaimana cara korban mati. Itu menjadi titik awal penyidikan nantinya. Baik. Kapan Pak rencana selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kunci termasuk juga olah TKP lanjutan? Olah TKP selanjutnya Pak? Kami melakukan pemeriksaan secara saintifik misalnya dengan histopatologi forensik. Itu untuk melihat jaringan yang rusak di padat jenazah atau jasad korban untuk mengetahui penyebab kematian. Kemudian patologi forensik karena memang pada awalnya ada informasi bahwa yang bersangkutan mengalami sakit. Sehingga membutuhkan konsumsi obat-obatan. Nah ini yang kemudian kita dalami. Terlebih lagi kami koordinasi dengan ahli psikologi forensik untuk melihat kesiapan kondisi istri, istri korban untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Tapi saat ini masih kami melihat belum cukup untuk siap memberikan keterangan karena memang membutuhkan perawatan dan recovery baik fisik maupun psikisnya. Baik, Pak Kapores dari berdasarkan identifikasi profil korban ini apakah sudah diketahui profesi dari korban, ayah dan juga istrinya, istri korban ini apa Pak sebenarnya? Mereka salah satu vendor bisa dikatakan begitu lah ya, suple terhadap barang-barang yang digunakan untuk travel umroh, kemudian penyedia perlengkapan pakaian, kemudian perlengkapan untuk umroh. Jadi salah satu agent dari saudara yang sendiri yang memiliki travel umroh ini. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan dari penyelidikan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arief sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemirsa 11 orang di Subang, Jawa Barat meregang nyawa usai Pesta Miras. Informasi serengkapnya usai jeda tetaplah bersama kami.